Anda menyisikan Headline News, Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama rombongan DPP Nasdem tiba di Bandar Lampung untuk melanjutkan agenda kampanye akbar nasional. Saat ini kampanye digelar di lapangan Barunaria Bandar Lampung. Dan Partai Nasdem akan menggelar kampanye di Lampung saat ini untuk memantau informasi terkini. Sudah bergabung, Glory Nata melaporkan langsung dari lokasi. Apakah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah tiba di lokasi kampanye pada hari ini? Iqbal dan juga Pemirsa benar sekali di lapangan Barunaria, kota Bandar Lampung ini sangat meriah sekali. Seluruh kader dan juga caleg serta simpatisan Partai Nasdem semuanya berkumpul di sini untuk sama-sama menyaksikan kampanye akbar nasional Partai Nasdem dan mendengarkan langsung nantinya arahan politik ataupun orasi politik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Di sini sangat ramai, sudah penuh dengan atribut dari Partai Nasdem yang dituliskan dari Presiden Nasdem juara. Kalau di NTB Surya Paloh ini mencuri bapak penjaga demokrasi, nah yang menarik di Lampung, Surya Paloh dijuliki pelita dan matahari bangsa. Nah hari ini ada sekitar 10 ribu kader. Masa simpatisan hingga pengurus DPP Partai Nasdem sering belas kota di Lampung. Ini merupakan momen yang sangat dinantikan oleh kader, oleh caleg-caleg Partai Nasdem sini untuk sama-sama mendengarkan Surya Paloh untuk menggugah semangat juang kader nantinya dalam bertanding di 16 hari lagi, di tanggal 14 Februari. Dan juga dalam acara ini Partai Nasdem mengikut sertakan partisipasi aktif masyarakat yaitu melalui bazar UMKM. Di lapangan ini ada tenda-tenda makanan yang mana diadakan secara langsung oleh binaan dari Partai Nasdem. Jadi ini adalah bukti kehadiran Nasdem untuk rakyat. Secara keseluruhan, Iqbal dan juga pemirsa sebenarnya tujuan kawan yang baru ini adalah untuk menjaga semangat juang dari para caleg yang bertanding dan juga mengoptimalkan pemenangan Tadis Presiden Nasdem juara karena sudah waktunya Nasdem hadirkan pemimpin yang membawa agenda perubahan. Kita akan nantikan saat lagi, saat ini ketua DPW dari Partai Nasdem Lampung yaitu Herman HN sedang memberikan arahan kepada para hadirin yang datang di sini dan saat lagi kita akan mendengarkan arahan dari Surya Palo. Kalau di Bandung, Surya Palo menyoroti tentang pentingnya masyarakat juga turut mengawal demokrasi. Nah kita akan nantikan apa nantinya agenda yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo di Provinsi Lampung karena kita ketahui bahwa sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Lampung ini banyak sekali ditentang oleh sektor pertanian. Tapi Nasdem menyoroti bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kurang memperhatikan sehingga masih banyak sekali masalah-masalah yang ditemui khususnya dalam sektor pertanian ini akan menjadi agenda perubahan untuk menjadikan Provinsi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Dan juga kalau kita melihat dari visi dan visi Anis dan Muhayyimin ini juga salah satunya adalah mengoptimalkan serta menyegak terahkan petani. Dan untuk merealisasikan hal tersebut, Surya Palo besok berencana akan bertemu dengan utusan petani di Provinsi Lampung untuk mendengarkan masalah-masalah mereka mulai dari petani lada, petani kopi, sawit, karet, singkong, dan juga padi. Sama dengan Bandar Lampung Iqbal dan juga Bumi Yersa saat lagi, kurang lebih 5 menit lagi kita akan sama-sama menyaksikan orasi politik dari sang politikus andal, Surya Palo. Sementara demikian Iqbal. Glory Nata melaporkan langsung dari lapangan Barunaria Bandar Lampung. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.